Hai cek dulu kali ya cek 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 Abdur cek Panji cek satu lagu cek 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 satu lagu satu lagu ya lagunya Yono Bakri Bang Panji udah denger belum yang mana gue ada satu lagi penggob bukan itu yang favorit gue lohul Mafud betul itu juga keren itu keren tapi saya belum belum bisa nada-nada nya tapi yang susah yang spongebob saya bisa nadanya udah coba Dram tak bisa dipetik gitar tak bisa digabung dan cukup welcome back teman-teman semuanya di channel yang paling mandiri se-indonesia kamera bawa sendiri audio setting sendiri datang sendiri di lokasi luar biasa sendiri tripod sendiri dan datang sendiri lokasi luar biasa respect respect seri respect banget bagian sebagai sesama warga Lama Kera saya tidak Anda tidak warga Lama Kera Anda itu warga Jakarta aja sebagai sesama yang kuliahnya di Malang saya tidak juga tidak juga kuliah di Malang Anda kan kuliahnya di IPB ITB sebagai salah satu dari hostikum tidak juga bintang tamu ya kenapa sih Bang Panji Bang Panji pengen banget menjadi sesuatu yang bukan Bang Panji kayak kayak Marcel deh pengen menjadi sesuatu yang bukan dirinya gitu lagi viral lagi viral pendapat lu di YouTube siapa ya itu siapa ya padahal saya tidak tidak pernah kasih maksud lu bilang muak Oh di ini YouTube-nya sama Pak BW kalau enggak Bang Fah Bang Ferry Ferry Amsari Bang Ferry kali ya Iya lu ditanya Bagaimana penampuan tentang Marcel muak gila muak sama Marcel gila tidak saya muak dan kondisi perpolitikan dan kondisi perpolitikan Indonesia sebenarnya kayak capek aja sih Marcel ya capek juga saya kan dia bagian dari itu bagian dari perpolitikan Indonesia saya capek aja sebenarnya sampai kayak mau komen sampai bingung mau apalagi karena capek aja gitu makanya saya langsung aja energinya luar biasa ya Maksudnya ada aja gitu sabu bro kalau saya itu sampai di titik yang kayak capek banget ngeliat itu masih mau untuk meluangkan waktu untuk membicarakan itu saya maksudnya bukan gua nggak kepikiran topik lain cuman itu yang ada di kepala gue it's on my mind Enggak Bang Panji itu semua loh bahkan kadang sampai nggak ada topik aja nanya di Twitter eh apalagi ya yang bagus untuk no 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 noise betul-betul Abdul kayaknya lagi nggak pengen ngomongin politik sudah juga kemarin ya betul makanya sekarang dia kembali dengan spesial terbaru terbarunya judulnya adalah meremelek tour pertama Indonesia iya nggak sih salah pertama cerita sebeliku bukan cerita sebeliku itu salah satu founder yang nanti akan bikin juga ya the founders 7 Desember salah Abdur judul pertunjukannya adalah ya giliran seri kontras betul konten transportasi special show special show ini adalah rangkaian dari judul-judul yang oleh Abdur sudah pernah diumumkan terlebih dahulu di spesialnya dia yang PPTJ betul di ending PPTJ saya keluarin Abdur stand up universe lah begitu ada 10 judul disitu Nah salah satunya itu kontras yang Insyaallah mudah-mudahan kalau lancar jalannya itu mulai dari Oktober 2024 sampai Februari 2025 kontras special show informasi tiket segala macam bisa dilihat di mana di Abdur arsat.com semuanya ada di situ kotanya apa jumlah tiket kofa kotanya saya hafal tapi urutannya tidak ngapak kotanya saja kotanya ada Malang Surabaya Jogja Semarang Bandung Bogor Jakarta kemudian di Sumatera itu ada Lampung Pekanbaru Batam lalu di Kalimantan itu ada Banjarmasin Samarinda eh sorry-sorry Banjarmasin Balikpapan Pontianak lalu kemudian di Sulawesi ada Makassar kemudian ada di NTB kita ke Mataram lalu kita ke Bali dan pasar ini turut terbesar lo ya 6 iya bang 16 luar biasa ini berangkat dari Komika yang waktu masuk Comika nggak bisa bikin spesial betul betul betul-betul sampai akhirnya rewrite pecah telur tapi bener kan ya setelah yang pertama baru justru bawahnya pengen jalan mulu Iya yang pertama susah betul ada jarakunya betul yang pertama udah lewat bawahnya pengen keluar mulu Iya karena nggak cinta istri kan hehehe itu maaf si Raditya Dika itu itu masih si Raditya Dika justru habis menikah pengen keluar dari rumah terus dia kan ini kan dia setelah tournya berhenti dia malah merasa gamang merasa kosong gitu karena sih kalau lu jalan lagi jadi kebahagiaannya itu bukan istri dan anak bu memang bukan meninggalkan istrinya meninggalkan istrinya anak itulah kebahagiaan hakikinya seorang Raditya Dika kalau Abdur kebahagiaan hakikinya naik transportasi umum salah satunya itu itu membahagiakan loh gue setuju nah kemudian saya lihat tuh Bang Panji saya belum dengar full tapi saya lihat Bang Panji ngebahas tentang ada orang wartawan ya wartawan cewek yang di video in di transportasi umum kita mempunyai sempat bahasa di noise noise nah berita itu sebenarnya Bang pertama kali muncul dan saya baca di Twitter saya langsung langsung kayak radanya selama sih kayak ngapain jenis orang-orang kayak begini gitu orang-orang yang rekam Iya karena gemes bukan karena ketika itu dia melakukan hal begitu saya ini kan orang yang sering sekali saya selalu mempedokan hahaha itu selalu kan saya butuh stoksu stok shot Anda juga tidak tahu akhirnya semuanya sebenarnya sebel direkam mulu sama Anda nona-nona saya nggak tahu ya tapi setiap kali naik transportasi umum pasti saya rekam pasti saya rekam jadi ketika kasus itu ada saya mikir kayak bapak-bapak ini nyusahin saya nih maksudnya ngapain kau belakukan begitu nanti saya kalau video ambil stok shotnya orang akan bukan curiga tapi kan lu juga ngerjain orang lain dimas bukan sih ngerjain lu tidak siapa itu ngerjain orang aja minta tolong Bang pegangin Bang saya lagi pengen pura-pura naik angkot Oh tidak kalau yang POV yang orang lain itu saya biasanya ngajak dimas tapi lebih sering saya sendiri itu saya sering ini HP saya kalau dibuka lu kayak bapak-bapak itu saya cewek-cewek bukan isi handphone saya semuanya stok shot transportasi umum ya mungkin ada cewek-cewek tapi begini-begini doang kan tidak yang tidak yang satu-satu ini terus gitu jadi saya mikir kayak bapak-bapak ini nyusahin saya ini bapak-bapak ini ada banyak loh maksud gue yang seperti bapak-bapak ini ada banyak di Indonesia Iya dan mungkin baru ketahuan baru satu ini baru satu itu juga nggak ditangkep lagi dilepas Oh jadi dia minta maaf aja gitu karena ini agak panjang ya tapi ini polisinya bingung mau dijerat pakai pasal apa korpor pornografi banyak cuman duduk Oke apa nih gitu padahal sih namanya polisi ya yang penting lu berpihak dulu pada korban kalau berpihak pada korban lu pasti nemu caranya perbuatan tidak menyenangkan bisa sebenarnya bisa dijeratnya sih betul asal ada niat jahatnya cuman masalahnya polisi tidak ngerti hukum sejauh itu polisi cuma bisa ikut aturannya apa nah gua ikut Oh saya perempuan ngomong loh saatnya ada polisi perempuan yang juga bilang ah itu mah fetish aja kali ya kalau lepas nanti dia gitu akhirnya orang itu lepas dengan bikin permintaan maaf di foto permintaan maaf di atas materai tapi mesti gue kan kalau dia bisa lepas ya orang lain jadi nggak ada ya 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 gitu tapi sebelum kita ngomongin itu ya gue gue mau nanya satu pertanyaan singkat ya bang saya sambil minum boleh nggak bisa ini kan lagi podcast puasa eh kan kita udah tayangnya ramadhan Zulhijjah karena kita udah bang kalau tayang ramadhan show saya udah beres kan saya mau promo nih mohon maaf nih eh 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 minum memang enggak karena gue penasaran gue penasaran penasaran pertamanya penasaran di level pendeknya adalah apakah kontras bener-bener kontras ataukah dia hanya sebagian bungkus ya kayak black apa sih punya nyari ilmu hitam ilmu hitam ternyata tidak seperti kita sangka nggak ngomongin ilmu hitam ngomongin tuduhan terlalu banyak ngomongin ilmu orang-orang hitam gitu ya Arifan dari timur gitu kalau kontrasnya nah kontras tidak tidak bungkus tidak hanya judul Bang jadi betul-betul saya pengen ini sebuah SI panjang tentang transportasi Indonesia Oke sebelum kita kesana gua tumbuh besar di Jakarta ya Emang dari dulu gue naik transportasi ya jadi gue punya pembanding yang cukup ekstrim lah gue dulu waktu SMP SMA naik kopa aja Metro minim ini cuman seperempat kaki langsung jalan kan ngeplek-ngeplek di bisnya miring ke sekarang yang di Jakarta lebih menyenangkan ya lu tumbuh besar di Malang eh di Kupang di Kupang dulu baru ke Malang baru ke Malang baru ke Jakarta dua-duanya nggak punya transportasi umum dong ada angkot-angkot biasa aja jadi lu bener-bener pakai transportasi umum yang bener-bener dalam keseharian lu sekarang di Jakarta iya Mas dulu pun pakai transportasi umum dalam keseharian tapi tidak sebagus Jakarta ya kalau Jakarta siapa tuh Jakarta bagus ya pembangunan yang berkelanjutan mulai dari zaman Sutiyoso ya betul gue inget pertama kali bikin jalur baswe itu jaman Gubernur Sutiyoso ya betul nah kemudian diteruskan 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 sampai kemudian panis Maswedan kan dua tahun belakang kemarin kan kayak AFK kan Jakarta kayak oh gitu sama Heru Budi emang saya nggak suka emang saya nggak suka Pak Heru ya saya nggak suka anda Oh masuk orang Jawa kok Pak Heru doang istri saya orang Jawa aman oh iya Pak Heru doang saya nggak suka jadi lu merasakan nikmatnya transportasi umum di Jakarta betul itu kak pemicu lu untuk mulai konten kita ngomongin kontras sebagai ini dulu ya karena saya itu Bang awal mulanya itu saya kan belum pernah nyoba ya belum pernah nyoba tapi kemudian saya lihat-lihat di Twitter apa kayaknya desak-desakan apa gitu terus kemudian ada yang bikin thread cewek-cewek berantem di gerbong cewek jadi saya takut Bang saya takut kayak cewek aja berantem apalagi cowok tikam-tikam kali saking tikamnya nggak sempet buat thread gitu Iya bener kemur mati-mur mati mungkin kalau cewek-cewek kan masih pada hidup jadi ada pembahasan yang cowok udah mati duluan jadi saya takut saya takut sampai kemudian saya ngerasa kayak di diri saya itu kayak kayaknya harus coba deh gitu masa menilai doang enggak enggak coba saya coba nah saya coba pertama kali sorry gue potong berarti alasan nyobanya emang penasaran bukan karena ekonomi umumnya karena ekonomi berat dong bensin penasaran dan juga ekonomi ada faktor itu ada faktor ekonomi karena saya tahu Bang Pani ingat gaset pinjam ke Bang Pani Bang Pani juga ada duit pada waktu itu ya saya mau minjam duit itu loh yang Bang Pani juga ada duit nah itu kan dalam pada waktu itu dalam pembang renovasi rumah Oh ya betul itu Wah habis-habis bener-bener habis Nah itu salah satu juga salah satu faktor yang saya ngerasa kayak ini uang saya ada tapi ini kayaknya Mada juga masih minum susu pada waktu itu jadi kayaknya ini buat ru buat di rumah sama aja deh karena kalau saya pakai lagi buat beli-beli bahan bakar untuk motor dan mobil kayaknya makin menipis deh gitu berat agaknya saya coba saya coba yang level paling mudah dulu naik KRL dari Citayem ke Manggarai jam 1 siang siang jam 1 siang ini level-level paling mudah paling mudah jadi saya naik ke situ waktu itu kebetulan udah job di Sudirman jadi dari Manggarai kemudian saya ganti ke Sudirman nyaman banget itu nyaman banget saya ngerasa kayak enak ini dan kalau saya bawa mobil atau motor kan saya harus di lokasi baru saya badanin materi kalau ini bisa di jalan-jalan banget bisa di jalan jadi tempat duduknya kayak gini kan iya kayak gini saya duduk saya bisa badanin materi dengerin lagu bari materi saya mikir kayak kok satu jam perjalanan saya ini jadi efektif banget betul yang dulunya saya satu jam itu kebuang percuma saja dengan saya nyetir dan atau apa segala macam ini saya bisa barengin materi bener-bener kayak isi banget satu jam itu akhirnya sampai di lokasi itu saya nggak perlu bareng materi lagi duduk santai ngobrol sama paniknya dan segala macam nah habis acara itu maghrib habis maghriban pulangnya itulah raja terakhir saya langsung nyoba yang raja terakhir pulang pas bubaran kantor betul tapi berbekal dengan pengalaman sama tapi arah balik ya arah balik arah balik ruta dari Sudirman Manggarai Manggarai ke Citayong saya coba tuh nah disitulah kemudian saya ngerasa kayak ternyata enggak sebrongsi itu kok tapi penuh penuh-penuh tapi sebrongsi itu ya maksud saya tuh di kepala saya itu kan kayak orang-orang tuh kayaknya saling injak saling bodhichas saling segala macam ternyata enggak kok yang saya rasakan pada waktu itu adalah semua semua yang pulang kerja semua yang nungguin semuanya manusia kok asal kita ngobrol aman gitu jadi saya itu waktu naik tuh saya kayak Bang masih bisa enggak banget kan pintu kerbukan orang udah rambut bisa-bisa-bisa sini gitu takut kayak dia malu enggak enggak tahu lu jualan senjata kali kayaknya dia salah sangka ya saya sayangnya mamat itu mamat ya Bang ya abang-abang itu mamat tapi mamat nggak bisa tuh naik-naik kayak kalau KRL berbahaya kalau dia naik KRL Transjakarta itu berbahaya tapi kalau dia naik LRT itu aman karena nggak ada masinisnya nggak bisa dibajak kalau KRL masih ada masinisnya dia masih bisa bajak tuh bawa kereta ini sampai ke Arafuru masih bisa gitu kalau LRT tidak ada kosong LRT kosong dia masuk Wah harus belajar Turbo Pascal dong Terus Jakarta pun masih bisa Terus Jakarta masih bisa betul ya kereta bandara ada nggak ada ini nih kereta apa shelter shelter nggak bisa tuh Kalayang Kalayang nggak bisa dibajak sama dia bisa dia udah nggak ada pengemudi tapi tapi kesukaan naik transportasi umum sama kesediaan untuk bercerita soal itu kan hal yang berbeda betul betul dua hal yang telur mulai berbagi nah ini Bang ini saya jadi sebenarnya agak kurang fair kalau saya ceritakan disini tapi karena ini pertanyaan yang saya dapatnya disini sih jadi Bang kenapa kurang fair karena ini kontennya Bang Panji saya takutnya aduh mah di depannya Panji doang ngomong gini gitu karena sebenarnya ide muncul konten kontras itu karena omongannya Bang Panji sebenarnya kalau Bang Panji apa masih ingat gitu jadi pada waktu itu ada waktu dimana Anda di Jakarta kita ngobrol di ruang talent yang di bawah tuh kemudian Bang Panji itu sempat bilang kayak konten yang bagus itu adalah bukan konten yang bagus tapi maksudnya gimana pokoknya sebuah konten itu bagusnya adalah konten yang kamu bisa kerjain tanpa nunggu orang gitu dur tanpa bergantung pada siapapun jadi lu bisa ngerjain tanpa lu harus bergantung pada siapapun nah disitulah saya berkaca kayak konten saya selama ini itu saya masih bergantung pada orang saya butuh orang untuk rekamin saya butuh orang untuk ngedit nah kemudian ketika saya berpikir ini kalau saya bikin nge-vlog jalan-jalan kontras doang ini saya nggak bergantung siapa-siapa tuh jalannya saya sendiri jalan tujuan-tujuan saya sendiri saya ngedit sendiri VOC sendiri betul nah inilah konten dimana saya nggak perlu nunggu siapapun kalau saya mau jalan jadi nih konten nah itulah saya bikin ya dan berapa sekarang kontras ada nomornya 39 kontras 39 Insya Allah hari ini yang saya kesini itu 40 40 ini kontras ke-40 diantara konten lain yang serinya paling banyak selain yang ini kisah-kisah paling banyak kisah-kisah sahabat eh waktu itu pernah bikin konten YouTube apa ya kisah Rasul atau sahabat-sahabat tokoh jahiliyah tokoh jahiliyah gokil salah dua-duanya tokoh jahiliyah ini salah satu yang paling konsisten ini yang Insya Allah yang konsisten karena itu tadi karena lu bisa yes kan sambil berperjalanan juga gitu betul-betul-betul jadi tidak meluangkan waktu yang lain ya meluangkan waktunya dinedit ya tapi kalau yang membuatnya itu memang prosesnya sekalian lagi mau meeting sekalian mau ngisi acara itu sekalian dibikin lu mulai sadar di episode keberapa ketika orang-orang mulai mengikuti ternyata kan kontras ada pengikutnya sendiri ya nah betul-betul ada pengikmatnya sendiri betul-betul di episode keberapa mulai kerasa-kerasanya itu kayaknya mungkin sebelum 10 karena sebelum 10 pun udah ada tuh saya menerima IG story-ig story yang dia belum bikin kontras tapi dia mulai IG story tuh kontras-kontras sampai ya sampai kemudian beberapa tuh mulai di PPTJ ya memang ada ada lombanya juga tapi di luar itu ada yang mulai nonton PPTJ itu dia sambil-sambil kontras kemudian ngedit dan posting kontras ke PPTJ gitu gitu-gitu jadi pengikutnya itu juga bikin juga bikin konten kontras Iya juga bikin kontras maksudnya gitu ketika pada momen apa lu mulai merasa apa ini jadi spesial aja ya pada waktu saya mau menyusun 10 show itu oh kalau sama kontras ada seri 2 nya ya ya kontras 2 itu sebenarnya saya bingung aja apa lagi jadi saya isi aja dulu ya saya kan mikir gitu MCU juga banyak yang ganti judul ganti batal film iya dan itu juga yang menjadi inspirasi saya kan saya lihat Iron Man Iron Man ada satu ada Iron Man dua saya mikir oh MCU ini juga bingung kali cari judul Iron Man 2 makanya dia bikin Iron Man 2 jadi saya mikir kayak nggak apa-apa kontras 2 deh kapten Amerika juga ada yang nggak jadi rilis nggak jadi dibikin oh ya jadi emang nggak apa-apa 6 aja dulu MCU yang segede itu aja bisa kita mulai aja dulu aman gitu nah kontras ini menarik menurut gua karena lu ngomonginnya cukup spesifik tapi kotanya paling banyak ya ini berarti lu akan datang ke kota yang nggak punya transportasi umum yang betul mumpuni betul kita ambil contoh ya yang menurut gua aneh itu Bali sebenarnya iya iya betul berapa itu destinasi bule iya biasanya jawabannya adalah karena jalannya kecil tapi kan ini kan political will aja kalau duit banyak banget yang kebule bikin lah LRT yang di atas kalau di bawah susah karena air ya karena kan pulau yang kecil ya bikin aja ke atas betul tapi atau apapun lah ya ya nggak ngeliat itu gimana tuh lu lu mau bikin ini jadi bisa relate atau mungkin nggak relate tapi gua mau edukasi tujuan mana dengan resiko iri ya pasti ada saya bikin konten kontras aja dia selain banyak yang pengen-pengen nyoba banyak juga komen yang dia iri dengan Jabodetabek dia ingin iri dengan Jakarta gitu kotanya dia nggak punya itu gitu nah tujuan besarnya sebenarnya kontras ini penonton keluar dari show ini itu ngerasa kayak gila kita harus tuntut nih transportasi umum gitu gitu jadi karena saya itu berpikir Bang transportasi umum untuk kita yang tinggal dikot jangan dikotong untuk era sekarang itu itu sudah kebutuhan primer gitu iya mau kemana sih mau ketemu demo nggak usah nggak usah demo kita ini kita di sinar mandala kita mau kita mau makan ini nggak usah demo nggak usah udah tapi benar muda-muda aja bener karena gue nggak tahu Abdur tahu ini atau enggak gue punya konten sejam ngomongin transportasi di Jakarta ada di YouTube bang atau member nih nggak ada di YouTube entar saya nonton ah 2019 belum COVID-19 saya nonton ah ntar jadi disitu gue ngomongin bahwa alasan kenapa banyak kota di Indonesia transportasi umumnya berantakan adalah karena transportasi umum ini adalah salah satu aspek dalam perkotaan yang duit keluar tapi nggak ada duit balik sementara mereka senangnya ini ngeluarin duit yang ada duit balik jalan raya ada duit balik dari pajak mobil Hai izin usaha ada duit balik kalau transportasi kan dari bayar-bayar ngetep-ngetep itu harus politik keluar harus ada anggaran emang dibakar makanya Wus itu sebenarnya dipikirin balik modal sebenarnya transportasi umum itu nggak bisa dipikirin sebagai bisnis transportasi umum itu adalah hak warga ya emang harus ngasih emang harus alokasi ini duit udah keluar sana aja gitu cuman banyak pemerintah kota pemerintah provinsi nggak mikir ke arah situ makanya Taman nggak ada yang bagus nggak ada duitnya Taman trotoar nggak ada yang bagus nggak ada duitnya trotoar iya bener-bener akan capek kan kalau misalkan pemerintah kota cuma ngeluarin duit kepada yang ada duit balik memang transportasi ada ngetep ada duit lagi nggak cukup ya betul di luar negeri Abdur udah pernah rezeki luar negeri kemana aja baru Singapur sama Arab semakamadina subhanallah kawan-kawan jika tanya mau umroh makanya sini gue diajak umroh Masya Allah iya kan sudah Oh iya tapi Januari Februari katanya ditawarin gue lagi nggak di pas-pas dingin itu setahfirullah kenapa enggak mikirin masalah suhu tidak maksud saya maksudnya disini bukan mau liburan tidak maksud saya Desember Januari Desember itu tuh orang paling suka ke Arab karena lagi dingin-dinginnya Hai ya tapi dinginnya Arab paling ya kayak depok hujan kali ya lebih dingin masa Oh ya angin kali ya angin gurun kali ya gue nggak mikirin itu ya ibadah aja dulu bener-bener banget ya kan sudah enggak juga ada apa sih ada cara apa sih minsternya kan masih April enggak lu gini lu bayangin jadi gua ini kan Agustus gua ke Jakarta ya September gua keliling Eropa Oktober gua di Amerika November gua ke Eropa lagi Desember gua ke Jakarta untuk the founders ya masa Januari gue tinggalin lagi keluarga keluarga gue itu yang lain-lain cinta sama keluarga yang lain-lain anak-anak mikirin keluarga begitu umroh Anda pikirin keluarga ajaklah keluarganya umroh demo-demo-demo kan bisa ajak di posisirah sekolah Hai dengan sekolah ibur summer kasih apa ke-1 sekarang lagi ribur summer kan mereka bukannya empat musim Amerika itu empat musim hiburnya empat kali dong betul tapi yang empat kali itu seminggu-seminggu umroh seminggu cukup ya kan umroh seminggu kan gua harus ke Jakarta dulu diterbangin ke sana terus balik ke Jakarta ke New York gue bukannya nggak mau untuk umroh hanya saja timingnya tidak tepat ya sudah begini aja travel umroh ada kalau ada yang mau ngajak Bang Panji ngasih waktunya Oke Bang Bang Panji mau kapan kami sediakan gitu deh ah susah emang nggak ada politikal wilnya emang nggak ada praywil-nya praywil-nya nggak ada praywil-praywil-nya nggak ada kemauan untuk berdoa iya parah kenapa kita jadi ngomongin ini Oke ya pokoknya tadi di video itu bahwa saya sejam kenapa Panji naik angkot tadi Bang Panji tanya saya keluar negeri kemana aja ya baru Singapura sama Arab itu ya alasannya adalah kalau kita keluar negeri kita akan tahu bahwa di banyak kota di Amerika Serikat itu bahkan nggak bayar kayak misalkan di Melbourne Melbourne Australia Melbourne Australia itu di city centernya itu nggak bayar keluar dari city center baru bayar transportasi umumnya tramnya gratis bis di New York kalau udah di atas jam berapa nggak bayar kayak mikrotrans lah nol rupiah ini nol rupiah kan karena kalau di satu tripin lima ribu satu tripnya lima ribu ya kan jadi di di video gue yang judulnya Pak Kenapa Panji naik angkot itu gue naik mikrotrans nyambung LRT nyambung Transjakarta sekali tapi tarifnya tarif salitrap ya satu ter ya jadi jadi kayak kayak nol tapi satu tripnya lima ribu kan waktu itu kan janya oke 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 kan gitu ya atau Jacklingkos kan tapi balik lagi lu pengennya supaya orang bilang bilang aduh harusnya gua kayak gini ya maksud saya mumpung apapun mumpung apalagi teman-teman yang kotanya saya singgahi dan kotanya belum macet mumpung belum macet bersuara untuk menuntut pemegang kekuasaan atau pemegang apa namanya itu ya pokoknya pemangku jabatan itu untuk bikin bikin transportasi makasar apalagi itu mau dibikin pasti pasti akan lebih sulit daripada kayak ampung mumpung belum macet yuk bikin yuk tapi agak pisau bermata dua ya orang kan banyak nanya Kenapa Jakarta baru punya MRT lagi sekarang sebenernya jawabannya agak jelas MRT tuh lahir di negara-negara yang salju di New York MRT tuh pertama kali berdiri karena kotanya lumpuh karena salju oke jadi kotanya lumpuh mereka mau gak mau harus punya transportasi yang gak kena salju di bawah tanah iya jadi lahir dari kebutuhan kita kan gak punya kebutuhan itu Jakarta kan gak pernah punya kebutuhan itu kota-kota di Indonesia banyak yang juga enggak ada desakan untuk bikin transportasi umum justru karena enggak ada kebutuhannya baik-baik aja kalau naik mobil gitu justru Jakarta jadi makin-makin karena karena macetnya itu iya orang tuh jangan dilarang naik mobil tapi orang dikasih pilihan kalau pilihannya oke ntar juga lama-lama gue juga waktu itu naik transportasi umum karena gue lupa gajil-ginap tuh mana aja terus eh gue males nyetir ngantuk jadi transportasi umum enak tidur Iya bener Iya jadi dan sebenarnya buat gue Trans Jakarta itu apalagi sekarang udah jauh lebih terkoneksi jauh daripada dibanding dulu jadi sebenarnya baik-baik aja nanti-nanti angkatan generasi gue akan makin berasa karena gila naik angkut masih gini di Jakarta tuh kalau berhenti dulu kiri juga ya kiri masa ada keriting di bau-bau minggir minggir Pak gitu orang di lain tempat kiri Pak gitu tapi tapi gue menyadari enggak semuanya loh kayak gitu enggak semuanya kiri Emang ada beberapa yang minggir di Kupang aja kiri di Bandung apa kalau di Bandung kiri kiri A kiri A pakai kiri emang banyak emang bener ya naik transportasi umum memang banyak kisahnya banyak-banyak kelucuan gua bisa enggak berhenti cerita soal angkot di Bandung ada aja kisah-kisahnya lucu-lucu kejadian gue ada satu kejadian temen gue yang cerita kalau abis naik angkot pas kan ditanya dari mana Oke maksudnya waktu saya naik mau bayar bahas durun-paksudnya bayar soalnya nanya dari mana iya biar dia tahu tarifnya kayak gitu gimana kata sepirangnya jadi mana McDonald 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 tapi kisah-kisah kayak gini dan yang bikin saya happy naik transportasi umum itu Bang itu dia saya tuh tipikal yang melihat orang-orang tuh suka suka sama gue juga senang melihat orangnya betul mengamati orang betul Nah itu tidak bisa saya dapatkan ketika saya bawa motor atau mobil yang mungkin ketemu orang lain juga di jalan tapi terbat dibatasi oleh kaca mobil saya yang saya tidak bisa mengamati yang ini banget gitu tapi kalau di ini tuh di stasiun aneh-aneh walaupun jalurnya sama tapi pulang-perginya pasti ketemu orang yang beda di dalam gerbongnya juga gitu itu semuanya positif ya kadang-kadang nyebelin ada yang mabok segala biar ada mulu tapi kisah-kisah naik transportasi umum itu bukan kisah-kisah yang lu bisa temukan di tempat-tempat lain beda-beda dan mungkin ini juga kisah yang akan dibawa Abdur Arsia Insyaallah katanya tiga jam matri stand-upnya tidak tidak Bang satu jam aja satu jam aja nanti habis ini saya pengen tanya-tanya transportasi umum di New York kan saya belum pernah Oh ya boleh-boleh saya tanya ke Bang Panji biar ntar siapa tahu ada ide buat boleh-boleh buat pembanding komponenya ada banyak 16 katanya 16 kota 16 kota akan didatengin sama Abdur Arsyad informasinya di AbdurArsyad.com jangan lupa karena Abdur adalah orang yang sangat islami pas ngetik AbdurArsyad.com sebelum enter bismillah dulu bismillah tidak hanya itu semua semuanya itu awali dengan bismillah kata Raihan ya awali dengan bismillah Raihan Raihan tuh nasyid Singapura Oh emang ada yang salah dengan nasyid Indonesia tidak lagu itu awali dengan itu punyanya Raihan gitu opik nggak ada lagu itu jadi Singapura Indonesia melayukan mereka melayu juga lagu melayu lagu lagu melayu jalan-jalan ke pasar ketemu Mbak Ayu lagu melayu juga ya informasinya di AbdurArsyad.com gua rasa input harga tiket juga ada di situ ya daftar kota harga tiket Oke kalau gitu periodenya kapan periodenya sekarang kami kita syuting ini apalagi sudah periode pre-shale Oh nggak mesti jalan jalan turnya Oh jalan turnya mulai Oktober 2024 sampai Februari 2025 ini ini periodenya Abdur banget ya ya udah tiga tuh kayak gini betul-betul karena pengen banget tuh saya itu pengen banget menjadi spesialis show awal tahun nah ketika saya pengen di Jakarta awal tahun konsekuensinya adalah kemudian turnya mundur dari akhir ke belakang iya ya masuk akal nggak apa-apa ntar tiap orang punya timing misalnya akhir tahun ya berarti turnya dari awal tahun betul enaknya bikin Jakarta di awal tahun itu adalah pilihannya jadi banyak pilihan tempat karena Oh jarang orang membuat betul betul itu ya Makanya kan katanya kan Abdur show contrast ini katanya mau di stasiun lebak bulus ya lebak bulus grab hehehe ada informasi penting yang belum sempat gue tanya enggak semuanya udah aman Bang Banyu nggak mau nggak ada rencana bikin lagu baru nggak ada gue mau ngeluarin lagu baru memang bentar lagi rekaman di Bali ini dong duit dong sama saya dong saya kalau ngerep ngerep masih bisa lah coba pakai autotune ya ya coba enggak kan gua yang gua yang beatbox saya tidak bisa kalau freestyle harus ada di pelirik dong memang saya yonglek yonglek juga piring ini dipakai semapor piring rimanya apa aja ring piring makan sambil pakai topi miring piring miring syuting藤 instructor gue udah nyebut kata lain ngga bisa thank you semuanya bye bye bye